Dan kalau tidak salah kita mendengar di Saudi sudah terjadi yang demikian ini Atau di negeri kota-kota padat penduduk yang susah cari tempat kuburan Itu kuburan dikubur lagi di atasnya Hukum mengubur jenazah di lubang yang sudah pernah digunakan untuk mengubur jenazah orang lain Di kota-kota besar yang padat penduduknya itu biasanya jenazah itu diganti dengan jenazah yang lainnya Jenazah diganti dengan jenazah yang lainnya Makam selalu dikubur diperkirakan beberapa tahun diganti lagi Yang pertama adalah haram mengubur di tempat yang sudah pernah dipakai kuburan Sebetulnya isyarat VK itu banyak terjadi Misalnya apa Kalau ada orang menggali kuburan itu tanahnya adalah nacis Jika memang pernah ada mayatnya di dalamnya Itu loh Tapi kalau menggali kuburan yang masih baru ya gak nacis dong tanahnya Tapi kalau sudah tanah kuburan ada mayatnya Kemudian sudah bercampur dengan tanah digali ke atas tanahnya adalah tanah terkena nacis Karena ada darah yang busuk dalam diri kita Darah-darah nacis Bercampur dengan debu maka itu tanahnya nacis Berarti ini adalah gambaran menggali kuburan Nah ini haram jika di dalam kuburan masih ada sisa-sisa jenazah menurut ahlinya Dikirakan berapa tahun ada tanggalnya ini kalau di kota padat Ini digubur tahun ini baru dibongkar beberapa tahun kemudian Diperkirakan oleh ahlinya tulang-tulang yang paling kuat pun akan hancur pada waktu tertentu Maka hukumnya menggali dan mengisi dengan jenazah yang baru adalah haram Masih ada Istiza merendahkan mayat itu Masih ada jenazahnya gak boleh Kedua adalah mubah jika sudah tidak ada lagi sisa-sisa jenazah menurut ahlinya Dan jenazah sudah menjadi debu Maka kuburan boleh atau mubah digali dan digunakan untuk mengubur jenazah yang baru Dan kalau tidak salah kita mendengar di Saudi sudah terjadi yang demikian ini Atau di negeri kota-kota padat penduduk yang susah cari tempat kuburan Itu kuburan dikubur lagi di atasnya Hukum mengubur jenazah Hukum mengubur dua jenazah Di lubang lebih dari satu di satu lubang Gimana satu lubang dikisi dua tiga jenazah Nah ini Haram Mengubur dua jenazah Atau lebih dalam satu lubang Kecuali dalam keadaan darurat Misalnya terlalu banyak jenazah Karena korban bencana alam Wabah Seribu gali seribu Maka ditumpuk istri itu gak dijadikan satu Tapi caranya tetap sama Dihadapkan ke Keblat Dihadapkan ke Keblat Seperti itu Kemudian ini terakhir adalah Sebelas jika wanita meninggal dunia bersama janinnya Wanita meninggal dunia di dalam perutnya ada janinnya Kata dokter janin itu selalu berbeda Berbeda arah dengan ibunya Kan begitu ya Ibunya ngadap ke sana janinnya ngadap ke belakang kan gitu Mati dua-duanya Sementara kewajiban kita mengubur jenazah Mayat harus dihadapkan ke Keblat Kalau ibunya ngadap ke Keblat Bayinya ngadap mana Belakangi Keblat Lalu bagaimana Dilihat dulu Jika bayi dan ibunya sama-sama orang muslim Sama-sama islam Maka didahulukan ibunya ngadap ke Keblat Anaknya ngikut Tapi kalau ibunya bukan muslim Tapi anaknya muslim Mungkin kebayang dong Seorang laki-laki menikah dengan ahli kitab Ya Seorang laki-laki menikah dengan nasroni ahli kitab Maka secara otomatis kalau lahir bayi Ahli kitab tentu dengan memulih syaratnya ya Bicara fikir ya Maka karena bapaknya muslim Maka anaknya akan muslim Ibunya masih nasroni atau Yahudi Mati bareng Lalu bagaimana ngadap ke Keblat Maka karena yang muslim adalah bayinya Maka bayi yang dihadapkan ke Keblat Adapun ibunya yang belum muslim Ya Karena tidak wajib kita menghadapkannya ke Keblat seperti ini Kemudian Ada gambarnya itu Catatan Cara menghukumi agama janin Bayi itu hukumnya Hukum agamanya apa sih Terutama ini ada tiga Jika salah satu orang tuanya muslim Maka janinnya adalah muslim Apakah ibunya Atau bapaknya Dengan catatan dalam pernikahan yang sah dalam syariat islam Ibunya non muslim kayak tadi Seorang muslim menikah dengan ahli kitab Dengan syarat-syaratnya terpenuhi Maka kalau hamil Anaknya muslim Bapaknya kafir Ibunya muslim Gambarnya bukan nikah dari awal Enggak Suami istri sama-sama muslim Bapaknya murtad Kan gitu loh Hamil dua hari Langsung murtad bapaknya Bapaknya murtad Karena ibunya masih muslim Maka apa Anaknya apa Anaknya juga Anaknya Diikutkan ke ibunya Atau bapak ibu non muslim Bapak ibu non muslim Hamil Non muslim berarti kan non muslim Hei ibunya masuk islam Ibunya masuk islam Pernikahan non muslim sah Dianggap sah Non muslim suami istri sah Nasabnya sambung itu nanti Hei istrinya masuk islam Sudah hamil baru istrinya masuk islam Maka bayinya dihukumi islam Seperti ibunya Sebab dimenangkan yang baik Dalam hal ini Kemudian jika tidak diketahui agamanya Anda ikutkan agama mayoritas tempat wanita tersebut meninggal Ada wanita meninggal dunia Di sebuah tempat Enggak ketahuan ini Kalau pakai baju ada kerudungnya Ya muslim Enggak Mungkin di telanjangnya atau bagaimana Enggak ada ketahuan Semokanya ini keritanya rambutnya model perempuan Dan bentuk perempuan ada Keperempuanannya tampak Enggak tahu ini muslimah atau bukan muslimah Jika di cerepon ya muslimah Di negeri muslim Nanti muslimah Tiga Jika penelitian tidak sama Dikitkun agama ibunya Kalau pernikahan tidak sah Termasuk Na'udzubillah Zina Nikah tidak sah Maka diikutkan ibunya Karena nasabnya tidak sambung kepada ayahnya Maka Kalau ibunya muslim Maka anak itu muslim Na'udzubillah Seorang muslim Menzinai seorang non muslim Hamil Yang tidak jadi anak Tidak sambung nasabnya Nasabnya anak Ikut ibunya Yang non muslim Seperti itu Baik ini adalah Tentang permasalahan Seputar jenazah Kita bakal mati semuanya Semoga kita Husnul khatimah Dan kuburan benar Tidak usah ribut Kayak tadi itu Macem-macem Kuburan yang enak Wakaf jelas Bizi arahi Anak-anak juga Ahli iman InsyaAllah Baik Sub indo by broth3rmax